Selamat sore, ini di Sabirius W. Halim sudah persiapan untuk menyambut Imlek tahun 2022 ini. Ini membawa kesan juga kebersamaan dan juga beraneka ragam budaya dan juga agama. Ini kami rayakan bersama, supaya juga berkah Imlek juga berada di SD Sabirius 3 Bandar Lampung. Ini kami mempersiapkan untuk menyambut Imlek pada tanggal 1 Februari nanti. Ini yang ornamen-ornamennya sudah kami siapkan. Mudah-mudahan juga besok membawa berkah bagi kita semuanya. Untuk Bapak-Ibu yang akan take video dan juga akan berfoto di sini sudah kami siapkan. Ini sudah dari tahun-tahun lalu kamu juga menyiapkan ini. Ini menjadi tradisi di SD Sabirius 3 Bandar Lampung. Setiap rayaan agama apapun kami rayakan bersama, kami beringati dan kami beri ornamen-ornamen yang bisa membawa suasana kebersamaan. Berbineka yang berbeda-beda yang juga membawa berkah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bagi yang merayakan juga nanti membawa berkah untuk tahun ini dan tentunya juga membawa berkah bagi kita semuanya. Khususnya para siswa dan murid SD Sabirius 3 Bandar Lampung. Semoga sukses selalu di masa pandemi ini. Terima kasih, selamat Imlek tahun 2022. Semoga berkah kita semua adalah berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, salam sehat dan tetap semangat dan juga kongsi facai. Tuhan memberkati. Terima kasih, selamat menikmati. Terima kasih, selamat menikmati. Terima kasih, selamat menikmati. Tahun ini juga disebut sebagai Tahun Siong Macan Air. Yuk teman-teman, kita menerima video singkat tentang Tahun Baru Imlek berikut ini. Terima kasih, selamat menikmati. Apa yang kalian pikirkan? Ya benar sekali, Imlek identik dengan warna merah. Ada angpau berwarna merah. Ada makanan seperti dumpling dan jeruk mandarin sebagai simbol sejahtera. Ada bola-bola nasi, simbol kebersamaan, keluarga, mie, simbol kebahagiaan dan panjang umur, serta kue beras, simbol pendapatan. Taukah kalian, penggunaan warna merah bermula daripada zaman dahulu. Pada Tahun Baru, ada sekor binatang buas bernama Nian. Binatang itu mengancam para penduduk desa. Dia senang memakan tanaman dan ternak. Namun, binatang itu takut dengan warna merah. Maka penduduk desa menggunakan warna itu untuk mengusir Nian. Sejak saat itu, warna merah dianggap membawa kebenuntungan dan rezeki bagi semua orang. Teman-teman, Imlek tahun ini adalah Tahun Macan Air. Taukah kamu, macan adalah simbol kuat, berani, baik, dan mau belajar. Semoga tahun ini akan ada banyak hal baik akan tercapai. Nah, itu tadi video singkat penjelasan tentang Tahun Baru Imlek. Teman-teman bisa mencari tahu lebih lanjut tentang Tahun Baru Imlek menggunakan internet dan media lainnya. Berikut ini juga ada ucapan dari Bapak Ibu Guru, Estis Afris Tiga Bandar Lampung, bagi teman-teman. Selamat menguksikan. Harapan kulus dan terbaik dari kami, bagi anak-anak dan keluarga terkapi. Semoga Anda memiliki semua sukacita, serta pemakmuran di Tahun Baru. Biarkan sifat kuat harimau tercermin dalam hidupmu. Dan bekerja keras untuk memenuhi tujuanmu. Kursi pacai! Itu dia, salam dan ucapan dari Bapak Ibu Guru kita. Saya, Gabriela Anunita Rosari, mewakili seluruh teman-teman Estis Afris Tiga Bandar Lampung mengucapkan, Selamat Tahun Baru Imlek 2573 bagi teman-teman yang merayakan. Semoga, tahun ini membawa kita semua kemakmuran dalam kesehatan dan kekayaan. Salam Safi Smaek, Motivation, Ed above the conditions, targets. Safi Smaek, Yes, Yes, Yes! Dadah! Sampai jumpa. Sampai jumpa.